Dia merasa sendirian mas, dia terlalu banyak kecewa, dia merasa gak ada seorang pun lagi yang mementingkan dirinya, gadis itu meninggalkannya dan dia merasa aku pun lebih mementingkan suamiku sendiri daripada dia, kasihan sekali Jodie. 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 Kamu gak angkat telfonnya, Nia? V. Mia, sejak pertama kali saya tinggal di sini sampai sekarang Saya, gak pernah sekalipun kamu angkat telfon itu. Bu, kenapa sih? Kamu takut akan telfon itu karena saya ada di sini? Oh, saya mau angkat di dalam ya. Halo? Iya, iya mas. Sibuk, biasa mengadiri undang-undangan. Kenapa? Masa? Iya deh, nanti saya meren syuti. Kenapa dia nggak pernah nge-telepon? Saya? Baik, baik, baik. Udah, udah, transfernya udah saya terima. Kalau boleh, minggu depan saya mau istirahat di kampung halaman saya mas. Iya. Oke, bye. Bye-bye. 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 Bagaimana kamu? Ngapain lo pegang motak itu? Mali! Mali! Bapak! Mali! Bapak! Bapak! Bila! Siapa kamu? Makan! Benny? Suruh dia pergi dari sini, Pak! Saya nggak mau lihat dia lagi! Hei! Sekali pencuri akan tetap pencuri! Hei! Mbak nih! Kau dengar itu? Kalau bukan karena anak saya, saya pasti akan memancerahkan kau lagi! Shit! Tersiap sering. Ngeri tempat pencuri! Vira? Nggak usah ngomong apa-apa lagi! Pergi dari sini! Pergi! Saya menyesal telah memilih kamu sebagai calon suami saya! Kamu punya kesempatan sekarang untuk memilih calon suami kamu yang lebih baik daripada saya, sekarang... Iya. Kamu benar. Ini memang takdir saya. Seharusnya saya memilih kakakmu, bukan kamu. Maafkan saya. Saya terpaksa melakukan ini. Maaf. Sudah aku duga. Maaf. Kenapa dia lakukan ini semua, Papa? Kenapa nggak ngerti, Pak? Tira, ambil hikmahnya. Untung... Untung dia belum jadi suamimu. Nikah. Kenapa kamu tertawa? Aku rasa pertanyaanku wajar dong. Setiap orang kan pada akhirnya harus menikah dan kemudian berkeluarga. Iya. Tapi... Setelah saya kecewa dan sakit hati... Saya tetap nggak bisa ngelupain dia. Saya masih berharap sama dia. Harapan itu perlu, Jo. Tapi harus tetap berpegang pada realita. Kenyataannya kan kau bilang gadis itu akan segera menikahi adikmu. Artinya dia sudah membuat pilihan dia sendiri. Begitu juga kamu, Jo. Kamu harus membuat pilihanmu sendiri. Iya, saya ngerti. Tapi apa saya masih punya pilihan sekarang? Saya ini nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Di sini aja saya numpang sama kamu. Jo, kehadiranmu di rumah ini sungguh memberi arti yang luar biasa buatku. Jadi, jangan sekali-kali kamu merasa kamu numpang di rumahku, ya? Ada yang ketuk. Siapa sih malam-malam begini ketuk pintu? Suti! Sudah, Mia. Biar saya aja yang lihat. Suti pasti sudah tidur jam segini. Sebentar ya. Benny? Apa kabar, Jod? Ngapain kamu ke sini? Sekarang udah bilang kamu nggak usah datang ke sini untuk jemput saya pulang. Tenang, tenang. Saya ke sini bukan mau menjemput kamu untuk pulang. Saya ke sini mau mengucapkan selamat. Apa maksud kamu, Ben? Selamat. Akhirnya Fira sadar. Dia ternyata mencintai kamu. Dia memilih kamu. Seru dia pergi, Jod. Seru dia pergi, Jod. Sebentar nih. Ben! Kamu mabuk ya? Sekarang saya mengalaminya sendiri, Jod. Dia... Dia... Dia mencintai kamu. Ternyata dia memilih kamu. Selamat ya. Dia memilih kamu, Jod. Kamu ngomong apa sih, Ben? Dia masih mencintai kamu, Jod. Setelah malam ini... Akhirnya... Hubungan saya dengan dia berakhir. Tapi... Saya ikut bahagia. Selamat ya, Jod. Selamat. Ben! Joe! Biarin aja dia pergi. Tapi dia mabuk, Mia. Dia mabuk. Dia kan sudah dewasa, Joe. Dia tahu apa yang dia lakukan. Mendingan kita masuk ke dalam, yuk. Joe! Dia bilang... Vila masih mencintai saya, Mia. Maksud kamu? Saya harus menemui Vila. Saya harus menemui Vila untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Apa? Nisa. Benny belum pulang juga? Belum, Mas. Kira-kira kemana, Denise? Kamu tahu? Saya juga khawatir, Mas. Kita jadi nggak bisa tidur begini. Saya hanya ingin memastikan apakah dia selamat. Itu aja. Apa? Kita hanya terlalu khawatir kepada dia. Dia kan memberikan anak-anak lagi, Nis. Ya enggak, Mas. Mereka memang bukan anak-anak lagi. Tapi kan mereka tetap anak-anak kita. Permata hati kita, Mas. Ya, sebagai seorang ibu saya merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Mereka. Kamu benar, Risa. Sebagai orang ibu, kamu adalah ibu yang paling bertanggung jawab. Tidak seperti saya. Mas. Bukan maksud saya untuk... Itu dia pulang. Ben? Kamu nggak apa-apa? Dari mana aja kamu? Saya capek, ibu. Ben, udahlah. Kamu nggak usah terus-terusan mikirin kakakmu. Biarin aja kalau dia nggak mau pulang, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting masa depan kamu. Kamu pikirin rencana pernikahan kamu dengan Vira. Soal jadi biar ibu yang ngurus. Ya, ibu yang akan cari jalan keluarnya. Saya sudah punya jalan keluarnya, ibu. Apa? Sebentar lagi, doa dan harapan ibu akan segera terkabul. Jody akan segera pulang. Dari mana kamu tahu? Ibu harus percaya sama saya. Sebentar lagi, Jody akan segera pulang. Dia membutuhkan ibu. Dia membutuhkan ibu untuk meresmikan pernikahannya. Apa? Benny? Mas, kenapa sih Benny itu? Saya juga nggak tahu, Mas. Kok dia bilang pernikahan Jody? Sudah. Kita tanyakan lagi besok pagi. Ayo kita masuk. Maafkan saya, Fir. Bukan saya tidak mencintai kamu. Bukan saya tidak ingin menikahi kamu. Tapi rasa sayang saya terhadap ibu begitu besar. Cuma Jody yang bisa membuatmu bahagia. Saya terpaksa sama aku kali ini, Mir. Saya terpaksa. Apa kamu bilang? Saya masih mencintainya, Mia. Dan saya masih menginginkan dia. Kamu jangan bodoh, Job. Dia udah nyakitkan adik kamu. Ninggalin kamu dan memilih adik kamu. Sekarang dia pengen balik dan kamu... Kamu jangan begitu aja. Dulu saya pernah bersumpah. Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cinta dia. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mia. Karena laki-laki yang dia pilih adalah adik saya sendiri. Dengan kata lain berarti kamu meninggalkan saya, gitu? Iya, Mia. Karena Fira pasti tidak suka. Dan dia pasti akan marah sekali kalau tahu saya tinggal di rumah dengan mereka lain. Terus kamu meninggal di mana, Job? Kembali ke rumah ibu kamu, gitu? Mungkin. Yang pasti tidak sekarang. Nanti setelah masalah selesai. Setelah saya bicara dengan Fira, saya pastikan kembali ke rumah orang tua saya. Mia. Saya yang berterima kasih. Ah! Semua lagi-lagi emang sama aja. Habis mandi sepah dibuang. Kamu juga, Jody. Setelah kamu ngerasa nggak butuh petualan saya, sekarang kamu meninggalin saya, gitu? Saya mengerti perasaan kamu kepada saya, Mia. Saya mengerti. Tapi kamu juga harus tahu dan ingat. Bahwa sebenarnya di antara kita tidak pernah terjadi apa-apa. Saya berada di sini karena atas kebaikan kamu, Mia. Dan saya bukan kasih kamu. Cukup! Kalau kamu pergi sekarang juga pergi angkat kaki dari sini. Tapi ingat, Joe. Kamu sudah buat satu kesalahan yang amat besar. Baik. Sekali lagi, Mia. Terima kasih banyak. Jaga dari kamu baik-baik. Permiso. Berinsip! Selalu lagi-lagi emang kurang ajar. Dipikirnya perempuan itu sampah. Bisa dibuang setelah nggak diperlukan lagi. Tapi aku bukan wanita biasa. Aku bukan wanita sembarangan. Aku selalu mendapatkan apa yang ku inginkan. Dan saat ini, aku menginginkanmu, Jodi. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.